Badan Meteorologi, Kelipatologi, dan Geofisika BMKG mengibau instansi terkait di setiap wilayah untuk tetap mewaspadai terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim pada 3 hingga 10 Januari 2024. Wilayah Indonesia yang akan diguyur hujan lebat selama sepekan ke depan adalah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga Papua. Hal ini disampaikan Idhan Abu Bakar, prakirawan cuaca BMKG saat ditemui di kantornya di Bilangan Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat siang kemarin. Ia juga mengungkapkan bahwa puncak musim hujan di Indonesia diprediksi terjadi di bulan Januari hingga Februari mendatang. Dari itu diimbang kepada masyarakat untuk waspada karena di periode Januari hingga Februari ini adalah diprediksi sebagai puncak musim hujannya, maka akan berpotensi terjadi cuaca ekstrim biasanya di periode tersebut. Untuk dampaknya sendiri bisa seperti akan terjadi hujan lebat yang nanti bisa memicu terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hujan lebat yang dapat disertai kilat dan juga petir dan juga angin kencang. Pada saat ini ada beberapa fenomena atmosfer yang aktif. Yang pertama itu adalah surokan dingin, yaitu adalah aliran masa udara dari Asia menuju wilayah Indonesia, di mana jika hal ini terjadi akan ada aliran masa udara yang membuat peningkatan masa udara di wilayah khususnya di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Selain itu, ada gelombang atmosfer juga yang sedang masuk wilayah Indonesia yang disebut dengan MGO. Itu juga merupakan sirkulasi atmosfer yang sedang aktif dan menjara di wilayah Indonesia dan juga membawa masa udara yang cukup banyak sehingga hal ini dapat memicu peningkatan intensitas curah hujan dari sedang hingga lebat untuk wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Papua.